Pemirsa tidak terima lahan dan tempat tinggalnya akan digusur puluhan warga Baloi Kolam Batam Kota Siaga. Pihak pengembang akhirnya membatalkan penggusuran, hingga ada pembicaraan antara warga, BP Kawasan, Pemko dan pihak yang mengaku pemilik lahan. Ratusan warga RW 16 Baloi Kolam Selasa Pagi bersiaga, pasalnya puluhan warga yang tinggal di lingkungan ini tidak terima dengan adanya rencana penggusuran di kampung mereka. Situasi semakin memanas saat alat berat diturunkan dan sejumlah aparat TNI terlibat dalam penjagaan lahan yang diklaim milik PT. Arsikon. Menurut Ketua RW 16 Kelurahan Sungai Panas, Agustam Marbun menyayangkan sikap pengembang tersebut, sehingga meminta pihak pengembang dan aparat terkait untuk membicarakan permasalahan lahan di lingkungannya hingga tuntas. Agustam menambahkan saat ini ada sekitar 3.500 rumah yang tersebar di RW 16 dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000 jiwa. Rata-rata warga telah bermungkin lebih dari 10 tahun, sehingga pihak pengembang yang mengaku memiliki lahan seluas 20 hektare dan ingin mengusur warga harus dipertanyakan, sebab warga juga bisa membayar sesuai dengan aturan BP Kawasan Batam. Ada memberitahu kepada Bapak selaku RW ya, tentang penggusturan ini Pak. Kita bingung juga sama air depon yang setempat juga tidak ada, apalagi kita. Berapa warga kita di sini Pak? Kalau seluruh balai kolam, kalau dihitung jiwa sekitar 11.000 jiwa. Langkah kita tidak terpandang, Pak? Langkah kita mempertanyakan ke OB itu tentang status lahan ini. Salah seorang warga mengungkapkan pengusuran yang dilakukan pengembang tidak ada pembicaraan sebelumnya, sehingga warga yang telah menetap lama di kawasan ini tidak terima dan akan melakukan perlawanan. Karena sampai hari ini, Al-Sikon tidak ada mengunjungkan surat pemberantuan kepada masyarakat di sini, di RT 8, untuk segera ditarik alatnya semua, karena kami tidak mau tertumpahan darah. Karena ini adalah alat timur, dan kita mau supaya batam ini kondusif. Hingga selesai petang, para warga masih terus berjaga-jaga di jalan masuk pemukiman mereka. Dari Batam, Gusti Yenosa melaporkan.